Banjir yang melanda Aceh Timur sejak Kamis kemarin mengakibatkan ratusan warga harus dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Banjir juga terus meluas ke sejumlah kebupaten di wilayah Aceh Timur. Banjir yang menggenangi Aceh Timur sejak Kamis kemarin disebabkan oleh hujan lebat yang terus mengguyur daerah tersebut. Banjir terus meluas di sejumlah kecamatan di Aceh Timur yang mengakibatkan ratusan warga harus dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Kecamatan yang paling parah terendam banjir diantaranya kecamatan Indra Makmur, Julok, Sungai Raya, Biren Bayun, Peorelak, Rantau Peorelak, Iditunong, Nurusalam, Pante Bidari dan sejumlah kecamatan lainnya. Dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Bupati Aceh Timur bersama BPBD dan Dinas Sosial terus mengevakuasi warga yang terdampak banjir serta menyalurkan bantuan logistik dan mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian. Ketinggian air mencapai 2 meter, pasti mereka rumahnya airnya masuk pasti dia pengungsi di tetangga masing-masing atau di daerah yang ditempatkan oleh kepala desa, apakah madrasah, masjid, ya pasti ada. Data sementara hingga kini 6.003 unit rumah terendam banjir dan sebanyak 19.352 jiwa terdampak banjir. Warga yang terdampak banjir dievakuasi di sekolah dan madrasah serta lokasi yang lebih tinggi. Dari Aceh Timur Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.